Dan itu juga masih pengen ya Pak Jokowi tetap mendukung Pak Prabowo sampai di Pilpres nanti ya, sampai menang begitu ya. Nah kalau misalnya Mas Burhan sendiri ini ngeliatnya, kalau begitu relawan yang begitu kuat Pak Jokowi ini, relawannya Jokowi, ini jadi rebutan dong ya antar kedua pihak? Atau jangan-jangan lebih dari dua pihak? Saya sebenarnya bukan meragukan ya kekuatan relawan Pak Jokowi, tetapi kalau dites secara real sebenarnya secara elektoral kekuatan relawan Pak Jokowi tidak sebesar yang dibayangkan orang. Karena yang diusung pun bukan Pak Jokowi lagi, Pak Jokowi kan tidak bisa maju lagi 2024. Yang kedua, saya melihat lebih pada makna simboliknya. Jadi kalau dilihat dari relawan Pak Jokowi, itu aspek megafonnya lebih kuat ketimbang kekuatan realnya. Jadi self-manshipnya. Jadi memang punya makna politik kuat kalau didukung oleh relawan Pak Jokowi. Tapi apakah relawan Pak Jokowi bisa mengatrol atau menyumbang secara elektoral, secara siktif, saya kurang yakin. Tetapi penting secara simbolik mendapatkan dukungan dari relawan Jokowi. Cuma problemnya, Audrey, relawan Jokowi sendiri kan terbelah. Ada yang ke Pak Ganjar, ada yang ke Pak Prabowo. Karena memang Pak Jokowinya sendiri memberi mix signal tadi. Lain soal kalau misalnya Pak Jokowi memberi arahan yang tegas pada satu nama. Nah pada titik itu mungkin tidak terjadi keterbelahan relawan Jokowi. Bahkan cara relawan Jokowi solid. Tapi kenapa sih Mas Burhan Pak Jokowi sampai sekarang ini belum nyebutin satu nama aja? Supaya kan biar satu nama keluar gitu. Ya bagaimanapun kan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan atau dihitung ya Audrey. Yang pertama adalah kalau menunjuk satu nama apalagi secara eksplisit kan bisa menimbulkan persoalan berkaitan dengan fungsi beliau bukan semata-mata sebagai kepala pemerintahan tapi juga sebagai kepala negara yang harus netral. Yang kedua bagaimanapun diantara dua nama yang mendapatkan semacam perhatian secara khusus oleh Pak Jokowi, dua-duanya masih punya potensi menang. Nah kalau misalnya ditunjuk satu nama, sementara nama lain yang tidak disebutkan secara eksplisit yang menang itu jadi problem buat Pak Jokowi sendiri nanti kalau sudah terpilih nama yang bersangkutan. Jadi dengan main dua nama justru aman secara politik buat Pak Jokowi-nya. Just in case dua-duanya salah satunya ada yang unggul dan karenanya Pak Jokowi bisa mengklaim dua-duanya mendapatkan dukungan oleh Presiden. Oke, nah kalau misalnya dari PDI Perjuangan sendiri kira-kira mungkin nggak sih kalau kemarin kan kriteria ini disebutkan untuk kedua-duanya kalau kata tadi Mas Berhan bilang. Ada kemungkinan nggak kalau gitu menggabungkan kriteria yang disebut Pak Jokowi Gerindra dengan PDIP? Ya saya kira disitu perlu campur tangan Tuhan ya karena kan masing-masing ingin maju jadi Presiden kan. Artinya sulit? Bukan sulit. Artinya perlu kerja yang bukan hanya sekedar hitung-hitungan logis politis tapi juga spiritualitas politik. Nah gitu loh maksudnya. Itu penting sekali. Karena apa? Kan Pak Prabowo berkepentingan untuk maju karena dia ditugaskan maju oleh partainya dan juga butuh soliditas partainya. PDI Perjuangan juga sama. Ibu Megam mendapatkan mandat dari Kongres memilih calon Presiden dan memenangkan pemilu Presiden. Nah ini tentu bukan saya bilang tidak mungkin ya. Tapi saya bilang ini perlu spiritualitas politik yang sangat tinggi nih untuk menyatukan kedua-dua ini gitu loh. Oke. Itu yang pertama Mbak. Ya kedua tadi kalau soal relawan. Saya kira sejauh ini dari data yang kami punya ya. dari 70 sekitar tidak sampai 70 relawan besar Pak Jokowi itu saya kira hanya ada tiga atau empat yang belum bergabung dengan kita. Dari data yang ada di apa namanya di saya nih di kami nih di tim koordinasi nasional relawan gitu. Oke. Dan bagi kami yang terpenting pada akhirnya adalah rakyat yang akan memilih. Kami tahu Pak Jokowi punya dilemanya sendiri dalam apa namanya sebagai pribadi dan sebagai presiden. tetapi kami yakin sehakul yakinnya bahwa Pak Jokowi juga apa namanya punya loyalitas sebagai seorang kader. Sebagai seorang manusia yang punya apa namanya budaya dan etika. Itu saya tidak meragukan. Nah kecuali nanti berbeda kalau itu kan kita lihat saja nanti Mbak. Kalau misalnya geriderasi dari Pak Habib ini ada kemungkinan nggak yang dari dulu dipertanyakan ada kemungkinan nggak sih mencalonkan keduanya untuk bersatu aja? Ya saya pikir kami dalam posisi saling memahami dan saling menghormati pilihan masing-masing. PDIP, Partai Sahabat Kami, Ibu Mega, Sahabatnya Pak Prabowo ya. Tapi kita dalam posisi kan punya kewajiban. Di PDIP sebagaimana disampaikan oleh Bang Deddy ya. Ada keputusan internal partai yang mengikat mencalonkan kader. Di kami juga demikian. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Prabowo ya. Perbedaan itu kan bukan berarti permusuhan yang membawa perpecahan. Ya kita beda sedikit nggak ada masalah. Tapi dalam konteks yang lebih besar kepentingan-kepentingan kebangsaan. Kita dalam sejarahnya selalu bersatu dengan teman-teman PDIP. Oke. Nah kemarin dalam pidato Pak Jokowi, Bang Deddy. Bahwa Pak Jokowi juga bilang bagian saya untuk bisikin kuat ke partai politik. Ini maksudnya gimana yang dilihatnya dari PDIP perjuangan sendiri? Bisikan kuat. Peran apa yang lagi dimainkan oleh seorang Pak Jokowi? Saya bukan pengamat mbak. Jadi agak susah buat saya menanggapi itu ya. Yang bisa menanggapi itu mungkin Bung Burhan atau Pak Jokowi sendiri. Tetapi saya mungkin ingin kalau saya mau menginterpretasikannya. Saya berpikir bahwa Pak Jokowi sedang berusaha supaya suasana lebih adem. Ya dalam artian masyarakat ini tidak harus terpecah belah sebegitu kuat. Friksinya terlalu kental seperti kita alami 2014 dan 2019. Sehingga ketika apapun nanti ketika partai-partai ini sudah apa namanya katakan solid masing-masing dengan kelompoknya masing-masing. Semua bisa menerima itu sebagai sebuah proses demokrasi yang harus dihormati. Oke kalau ingin terkesan mendambaikan supaya tidak rio kembali seperti 5 tahun sebelumnya. Kalau yang begitu juga yang dilihat dari Gerindra bahwa bisikan kalau kata Pak Jokowi bilang bisikan saya ini yang memberikan bisikan kuat untuk parpol ini maknanya? Pak Habib? Halo kalau kata saya ya kita gak bisa memaknai ya secara jelas apa yang disampaikan Pak Jokowi memisikan. Cuma memang mungkin Pak Jokowi ingin menginformasikan hasil musra tersebut dimana ada nama Pak Prabowo ya direkomendasikan oleh teman-teman relawan ke partai-partai politik yang mungkin belum menentukan sikap saat ini. Oke terima kasih sudah saya tangkap apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Habibur Rahmat. Terima kasih juga Bang Deddy Sitorus. Dan terima kasih sebelumnya ada Mas Burhanudin Mutani yang sudah meninggalkan ruangan TV untuk ikut ke agennya selanjutnya. Terima kasih saya selalu.